Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, menegaskan penghentian kurikulum 2013 dikarenakan belum siapnya sistem dan tenaga pendidik. Nah untuk itu, murid dan guru untuk kebesar genap tahun depan mulai kembali menggunakan kurikulum 2006. Dihentikannya kurikulum 2013 dan kembali ke kurikulum 2006 atau KTSB akan diikuti oleh 200 ribu sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Tetapi perubahan kembali ke kurikulum 2006 itu khusus untuk sekolah yang baru menjalani satu semester atau semester ganjil. Sedangkan sekitar 6 ribu lebih sekolah yang sudah terlanjur melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester dipersilakan untuk memilih. Jika sekolah tidak siap, mereka bisa kembali ke kurikulum lama. Anies menegaskan hal ini bukan paksaan karena semuanya menyangkut kesiapan guru dan kenyamanan para siswa. Intinya adalah kesiapan sekolah. Jadi sekolah yang merasa belum siap jangan dipaksakan. Jadi gurunya pastikan siap, bukunya pastikan ada. Jadi jangan ada pemaksaan di dalam aplikasi sebuah kurikulum yang masih seperti sekarang ini. Sementara terpihak SD Negeri 01 Petamburan Tanah Bank Jakarta Pusat hingga kini belum menerima surat edaran Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai penghentian kurikulum 2013. Para ulang tua murid pada umumnya juga belum mengetahui adanya kebijakan penghentian ini. Namun demikian mereka berharap kebijakan pemerintah itu bisa lebih baik buat kemajuan anak-anak mereka di sekolah. Ya barangkali kami di lapangan jadi bingung begitu berubah-rubah kebijakan. Kita sudah mau star udah istilahnya ya menerima sosialisasi dari sana sini. Ini tiba-tiba berhenti begitu. Bu tahu nggak kalau kurikulum 2013 itu dihentikan bu? Tidak tahu. Tidak tahu? Belum tahu ya? Kan baru dalam berapa bulan ya? Terkait buku-buku pelajarannya menggunakan kurikulum 2013 yang sudah dicetak dan disebar, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menghimbau agar buku tersebut disimpan saja. Sehingga para siswa didik kembali membeli buku kurikulum 2006. Biaya operasional sekolah atau BOS bisa dimanfaatkan untuk biaya pembelian buku. Putra Mahendra, Doni Intrari, dan Arva Swandi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!